Pemirsa kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau. Sejak awal Januari hingga saat ini, Polda Riau dan Jajaran telah mempenjarakan sebanyak 4 pelaku pembakar lahan di Riau. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, diketahui hingga April 2022, Polda Riau dan Jajaran telah menangani sebanyak 3 perkara karhutlah yang terjadi di Riau. 3 perkara tersebut berada di Polres Bengkalis, Polres Sia, dan Polres Rokan Hulu. Kasubdit 4 Ditres Krimsus Polda Riau, AKBP Dovan Oktavianton mengatakan, dari 3 perkara karhutlah yang ditagadi, pihaknya telah penjarakan sebanyak 3 pelaku. Sementara luas lahan terbakar yang masuk dalam penyelidikan polisi seluas 2 hektare. Kasubdit, hingga saat ini, itu berapa jumlah perkara karhutlah yang ditangani di Provinsi Riau selama tahun 2022 ini? Jumlah tindak pidana kebakaran hutan dan lahan selama tahun 2022, Polda Riau dan Jajaran menangani 3 perkara, yang terakhir terjadi di Rohul pelakunya perorangan. Karena penyelidikan atas peristiwa karhutlah masih dilakukan Polda Riau, maka tidak menutup kemungkinan pelaku karhutlah akan bertambah. Ahad Lele Isnin melaporkan.